Intro Salam sejahtera Berita terkini dipetik daripada agenda daily.com Muhyiddin Dedah Tindakan PH Guan Ying Sabotage Agenda Bumi Putra Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin malam tadi Mendedahkan bagaimana DAP menurut Silim Guan Ying Mensabotage Agenda Bumi Putra ketika menjadi Menteri Keuangan Kerajaan Pakatan Harapan yang memerintah selama 22 bulan sebelum ini Berucap pada jelajah PNBS Parlimen Tambun di Ipoh, Perak malam tadi Bekas Menteri dalam Negeri Kerajaan PH ketika itu turut memberi beberapa contoh Bagaimana peruntukan kepada anggota Agenda Bumi Putra diambil oleh Guan Ying Ada beberapa contoh kes yang saya nak sebutkan disini menunjukkan betapa parti yang dipimpin oleh Dato Sri Anwar Ibrahim Dalam Pakatan Harapan bersama dengan DAP memang tidak menghormati perkara-perkara utama yang menjadi tunjang negara kita Contoh dalam soal ekonomi Yang ini diberitahu kepada saya ialah oleh Dato Sri Muhammad Azmin Ali dan kami bersama-sama ada disini Tertubu Teraju ini salah satu agensi utama untuk membantu Bumi Putra dalam urusan-urusan perniagaan Ada Ikuinas dan yang dibentuk di bawah Yayasan Equity Nasional yaitu satu organisasi GLC Syarikat berkaitan kerajaan yang besar katanya lagi Muhyiddin yang juga pengurusi perikatan nasional berkata kedua-dua agensi utama ini Teraju dan Ikuinas Mempunyai peruntukan yang besar yaitu lebih daripada RM 2 bilion Waktu mana kita adalah mesurat ditekan oleh Menteri Keuangan Lim Guan Ying Ada beberapa ketika menunjukkan beliau langsung tidak mahu menghormati agensi seperti Teraju Dan beberapa peruntukan yang telah disediakan diambil balik Malah dihentikan Teraju dan tidak diwujudkan Hanya kemudian kami yaitu Kerajaan Perikatan Nasional Mewujudkan semula Teraju untuk menjamin dana kelangsungan masa depan Bumi Putra di negara kita Demikian juga Ikuinas yang telahpun ditubuhkan oleh kerajaan terdahulu Dengan peruntukan sebanyak RM 2 bilion Guan Ying buat keputusan supaya peruntukan RM 2 bilion itu diambil balik oleh Kementerian Keuangan Bermakna tidak menghormati satu lagi agensi Bumi Putra Yang ditubuhkan oleh kerajaan dengan langkah-langkah yang diambil langsung Tidak memberi perihatin kepada nasib Bumi Putra dalam pembangunan ekonomi di negara kita ketemu Hidin Yasi Penyandang Parlimen Pagu di Johor yang akan mempertahankan kerusi dalam pilihan ria umum ke-15 Sabtu ini berkata Terdapat beberapa lagi tindakan melampau yang bercanggah dengan dasar negara Terutama dari segi pembangunan usahawan Bumi Putra diambil oleh Guan Ying dan Da Muhyiddin juga mengingatkan masyarakat Cina bahawa Guan Ying juga menarik balik peruntukan Yang disediakan kerajaan sebanyak RM 3.000 juta kepada Universiti Tun Abdul Razak Yang ditajak oleh MCA salah satu komponen barisan nasional Untuk pembangunan pendidikan tinggi dalam kalangan bukan Melayu Hanya setakat perkataan nasional yang saya pimpin sebagai pendana menteri Kami memulakan balik peruntukan itu kerana ini berkaitan dengan soal pendidikan Agak luar biasa apabila seorang Cina yang sewajarnya menyokong pendidikan untuk masyarakat Tionghoa Majoritinya walaupun ditajak oleh MCA Mengambil tindakan drastik untuk ambil balik peruntukan itu Dan tak diberikan peruntukan pada pihak universiti yang berkenaan Saya, waktu pimpinan perkataan nasional mengambil aliteraju negara Kita sediakan semula peruntukan yang saya anggap penting untuk tujuan pendidikan anak-anak di negara kita katanya Banyak lagi contoh-contoh yang dilakukan DAP dan PH ketika parti itu menjadi kerajaan Termasuk usaha untuk menghapuskan akta hasutan Oleh itu, sewajarnya pengundi semua kaum termasuk Melayu Cina dan India Memilih peruntukan nasional dalam PR 2015 pada Sabtu ini Supaya dapat menubuhkan sebuah kerajaan bersekutuan yang prihatin bersih dan stabil katanya Sekian berita, bye-bye Terima kasih telah menonton!